Saya bukan memenyumumkan diri, hanya untuk motivasi adik-adik sekalian. Ada motivasi. Kalau adik-adik lihat nama saya itu, kan jarang-jarang juga orang punya gerak seperti saya, bos. Buah dokter ini, bos. Bukan kane-kane ini, bos. Bukan bila-bila, lihat di tanya yang di jasa. Saya cuma itu begitu, lihat di tanya yang di jasa. Masya Allah. Bos, dek, apa andalan saya dari dulu sampai sekarang? Soal dunia. Siapa yang punya dunia ini, bos? Siapa? Allah. Berarti, kalau kalian mau punya di dunia, dekat yang punya. Siapa yang punya anak-anak sepacatmu? Ibu bapaknya. Mau lolos lamaranmu, dekat ibu bapaknya, bawa ke pisang. Ada untukmu, berikan oleh-oleh mamahnya. Tiap hari ke bawakan, akhirnya dulu perasaannya. Wih baik, betul gak cakep. Tapi baik, dia malah lobi kan supaya anaknya mau sama kamu. Allah punya dunia. Pacari Allah. Dan Allah tidak seperti gubernur diketemui. Ketemu gubernur kan ribat. Ketemu dulu tim suksesnya. Saya cuma tim sukses. Saya cuma tim sukses. Silahkan ketemu sama ajudan. Ini nomor teleponnya. Dikasihlah kita ketemu lah ajudannya. Bikinkan proposalnya. Sudah bikin proposalnya. Silahkan lalu ke sini. Bapak datang lagi minggu depan. Datang minggu depan. Bagaimana proposal saya? Baru dibaca oleh kepada dinas yang bersangkutan. Silahkan Bapak datang minggu depan. Sudah datang lagi Bapak minggu depan. Bagaimana? Kepala dinas baru mau diskusikan sama gubernur. Datang lagi minggu depan Pak. Datang lagi minggu depan. Apa kata? Pak gubernur baru mau membaca untuk diskusisi kepada siapa. Bapak datang lagi minggu depan. Datang minggu depan. Oh baru dibentukin. Untuk pelajari bersama. Datang lagi minggu depan. Datang lagi minggu depan. Sudah dibentukin. Dia bilang, Bapak sudah siap menerima Pak gubernur minggu depan Pak. Bapak datang jam 8 ya. Datanglah Bapak jam 8 pagi. Jam 5 sore baru diterima kenangan hitam. Begitu diterima gubernur. Apa kata gubernur? Mohon maaf. Saya sudah baca proposal Bapak. Terima kasih Bapak membantu kami selama ini waktu dikada. Tapi maafkan saya. Alokasi danung ini tidak ada. Sia-sia waktu 2 bulan tidak ada hasil. Kepada Allah. Bapak lori datang dari malam sholat hari. Baru bangun. Bapak rindu mengadu kepada Allah. Silahkan sampai ke dalam sholat suri. Ternyata tengah hari. Dagangan sepi. Allah nunggu sini kau sholat, sholat, sholat dulu. Lapor ke dalam sholat dulu. Masih sepi di tahun sore hari. Allah nunggu di sini kau. Datang kau menglapor dalam sholat asal. Tutup dagangan ternyata masih sepi. Lapor lagi ke padahal dalam maghrib. Mau tidur gelisah. Allah di sini kau. Lapor di isam. 24 jam Allah boleh bertemu. Baik yang banyak modalnya. Walaupun yang tidak punya modal sama sekali. Boleh. Tapi sama dengan Allah. Maka ketika mau punya dunia ini. Allah kasih fasilitas. Namanya sholat. Sholat Tuhan itu khusus untuk membuka pintu dunia. Maka mintalah dalam sholat Tuhan. Adik-adik. Lihat pedagang-pedagang muda. Minta kepada Allah. Daripada bapak minta sama kredit. Tutupkan kredit kalau memperkenalkan dunia. Wah cantik. Betul. Bagus. Betul semua bicaranya. Oh kalau bapak tambah modal. Bisa lagi nanti. Bisa dijadikan ini ke aneh. Jaminan dengan rukonya. Kami bisa kasih modal 2 miliar. Tambah lagi. Wah susah. Kalau bapak punya utang kan memberikan semangat. Untuk bekerja. Itu bicara orang muda. Kejar target itu. Begitu sudah cair kredit 2 miliar. Gak bisa dibayar. Bagi bisa dibayar. Akhirnya apa. Untuk bertumpuk bertumpuk. Akhirnya rukonya ambil. Karena bapak lebih menggantungkan harapan kepada bang. Dan kepada Allah. Minta dalam solat Duhan. Saya tidak tahu berdoa. Berdoa tidak harus pakai masyarakat. Ibu-ibu. Ibu. Ibu. Doa mau kaya. Mau. Mau laris dagangannya. Betul. Ikuti saya. Ini doanya. Barang-barang. Ayo ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Bima rasaktana. Wakil. Mendatang artinya. Berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Boleh pakai bahasa Indonesia. Bahkan boleh bapak ibu berdoa begini. Ya Allah. Engkau sudah tahu apa yang aku mau. Maka kabutkan. Selesai. Daripada bapak putar-putar pakai bahasa Arab. Nggak ngerti. Bingung malaikat. Bapak sudah jadi bapak ini. Yang lancar dagangannya. Ternyata doa. Minta dunia. Bingung malaikat bos. Maka silakan dalam sholat Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan minta kepada Allah. Dalam bahasa apa saja. Bahasa gubis boleh. Bahasa Melayu boleh. Bahasa apa saja. Allah belum dibahasa. Ya Allah. Saya ingin mengumlahkan orang tua saya. Tapi mustahil saya bisa lakukan ya Allah. Jika rezekiku seperti ini tiap hari. Tidak ada mustahil di sini semua ya Allah. Murahkan rezekiku ya Allah. Agar saya bisa membahagiakan sisa-sisa yang di orang tua aku. Mengumlahkanmu. Masalah saya tidak kamu bukan. Padahal Allah sudah janji. Menjaduhnya. Asla jublahku. Minta ku kepadaku. Pasti saya kamu. Tidak ada orang tua aku tahu. Tidak ada orang tua khus. Tidak ada orang tua秋anda. Tidak ada orang tua ku tahu. Ada orang tua ganz tua ku tahu. Tidak ada orang tua ku tahu, Tapi hati tempri teman tua kuyez ke teman tua ku tahu. Terima kasih.